Assalamualaikum Wr Wb Saya Nana Aditya Disini saya akan menjelaskan tentang produk yang saya buat Yaitu furniture mini Dimana furniture mini ini Yaitu Maksudnya adalah furniture portable Yang dapat dilipat atau Setelah dipakai Tidak memakan ruangan Atau space pada ruangan Yang pertama adalah problem mengapa saya membuat Mini furniture ini Keterbatasan lahan dalam Pembangunan yang sangat pesat kali ini Menjadi alasan utama dalam Produk ini dibuat Dimana produk ini dapat meminimalisir Pemgunaan space pada ruangan Sehingga pada ruangan yang sempit Sekalipun produk ini dapat Digunakan apabila Apabila setelah selesai Digunakan produk ini berfungsi Sebagai hiasan atau solusi Untuk memecahkan masalah Pada tugas kali ini Disini saya akan mencoba membuat Furniture atau meja lipat Yang dapat dilipat dan digunakan Sebagai meja Atau hiasan Apabila setelah selesai digunakan Keterbatasan lahan dan kebutuhan pengguna Yang sangat padat Berdasarkan pada empati Terhadap hal tersebut Saya mempunyai Rencana untuk Memakai meja lipat ini Dapat digunakan Di ruangan-ruangan yang sempit Atau di ruangan-ruangan yang sudah penuh Dengan furnitur Dengan kata lain Meja lipat atau produk yang saya akan Buat ini Dapat meminimalisir penggunaan Atau dapat Menggunakan space yang Sangat kecil Target customer Target customer yang pertama adalah Produsen furnitur Dengan kedua penjual langsung Atau penjual melalui online Yang ketiga Kontraktor rumah Atau kontraktor-kontraktor Arsitektur Yang dapat berhubungan langsung Dengan konsumen Atau produk Kompetitor dan positioning Kompetitor Banyaknya produk serupa Namun produk yang kita jual Mempunyai kelebihan Dari produk-produk lain Positioning Pemilik usaha furnitur Toko Furnitur Yang sudah lebih Maju terlebih dahulu Win the market Atau kelebihan Dari produk tersebut Bentuk furnitur Yang mengadopsi Gaya modern Bahan material Yang menggunakan Material yang ramah lingkungan Penggunaan material kayu Yang dapat memberikan Kesan alami Pada produk Yang sangat kuat Furnitur praktis Dan bisa multifungsi Target pemasaran Model awal Pada tahun pertama ini Digunakan untuk Produksi Atau pembelian Material-material Yang akan digunakan Dalam proses produksi Penggunaan Atau pembuatan Meja lipat Kali ini Serta melakukan Promosi-promosi kecil Kepada toko-toko Penjual furnitur Dan melalui Online atau Media masa Yang tahun kedua Mengevaluasi kembali Kekurangan produk Dan mengevaluasi Kembali review Dari pelanggan Yang tahun ketiga Seiring Mengadakan Promosi-promosi Dan mencoba Bekerja sama Dengan toko-toko Furnitur lainnya Berikut adalah Penjelasan singkat Dari produk Yang saya buat Dalam tugas besar KWH Satu Kali ini Atas perhatiannya Diucapkan terima kasih Mohon maaf Apabila banyak Kekorangan Dalam presentasi Kali ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekorangan